Oke, baik Pak Edy menghadapi risiko yang sangat besar, 60 negara perekonomiannya dalam ancaman besar. Nah, apa strategi Indonesia agar tidak terlalu terdampak, Pak Edy? Nah, yang pertama adalah menjaga daya beli. Menjaga daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, program-program perlindungan sosial juga diperkuat. Nah, itu yang menjadi bantalan kita, supaya tidak terlalu sakit ketika harus jatuh. Terutama kelompok menengah ke bawah. Jadi perlindungan sosial, menjaga daya beli. Nah, berikutnya menjaga inflasi. Itu juga sisi lain dari daya beli juga. Karena kalau harga naik terlalu besar, inflasi terlalu tinggi, maka daya beli merosot. Dan juga Presiden sudah memberikan arahan, inflasi kalau bisa dijaga jangan sampai 5%. Kemudian yang berikutnya, kegiatan ekonomi produktif. Itu kan dari pasar kerja. Pasar kerja berarti perekonomian harus kembali berjalan. Nah, kita bersyukur bahwa COVID bisa kita kendalikan dengan baik paling teras jauh ini. Sehingga kegiatan ekonomi itu kan kembali pulih. Nah, ini kalau kita di Jakarta ini bisa ngerasain benar nih kan, macetnya dan itu sudah seperti kembali ke sebelum ada COVID. Jadi, saya kira tiga hal itu ya. Jadi, menjaga daya beli, menjaga inflasi, kemudian kegiatan ekonomi produktif diharapkan tetap berjalan. Dan juga yang tidak bisa dilupakan adalah agenda jangka menengah dan jangka panjang pemerintah atau kita semua juga mesti jalan nih. Ya, ilirisasi dan sebagainya juga mesti jalan. Karena kita juga harus berfikir ke depan.